Dengan dukungan teknologi terkini serta posisinya sebagai brand papan atas, rasanya wajar sih ya kalau ponsel Samsung masih bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik dan berkualitas bagus. Apalagi nih untuk smartphone kelas flagshipnya yang memang jadi andalan mereka. Selain itu, tentu masih ada banyak faktor lain yang membuat produk papan atasnya Samsung banyak dengemari. Maka dari itulah, di video kali ini kita akan membahas diretan HP Samsung dengan performa yang terbaik. Produk Samsung dengan performa terbaik di peringkat nomor 5 adalah Samsung Galaxy S10 Lite yang memperoleh skor AnTuTu Benchmark di 529.477 poin. Sama seperti kakaknya yang sudah rilis setahun lebih dulu, Samsung S10 Lite memiliki punch hole untuk membuat kamera depan beresolusi 32MP di layarnya yang berukuran 6,7 inci dengan panel Super AMOLED Plus. Namun sayangnya, Samsung Galaxy S10 Lite ini sudah tidak lagi disematkan jack audio 3,5mm di bagian bawah. Dan hanya meninggalkan satu port USB Type-C yang memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai kabel data, port charging, serta port audio. Selain performanya yang tergambar dari skor AnTuTu-nya tadi, hal menarik lainnya dari ponsel ini adalah karena Samsung Galaxy S10 Lite merupakan ponsel Samsung pertama yang menampilkan OIS Pro Steady baru untuk kamera utamanya. Di mana, hape ini memiliki setup triple camera dengan sensor utama 48MP yang ditemani dengan lensa ultrawide 123 derajat beresolusi 12MP dan 5MP lensa makro. Guna merealisasikan kebutuhan multitasking para pengguna yang lebih aktif, Galaxy S10 Lite sudah dimotori prosesor berkinerja perkasa, yaitu Qualcomm Snapdragon 855 yang sepadan dengan ketangguhan seri flagshipnya Samsung. Performa mumpuni dari S10 Lite ini juga diperkuat lagi dengan adanya baterai berkapasitas 4500 mAh yang menjanjikan durasi pakai ponsel jauh lebih lama. Untuk spesifikasi dan harga Samsung S10 Lite terupdate ada di sini berikut. Di posisi keempat, ditempati oleh Samsung Note 20 Ultra yang mencatatkan skor di angka 627.357 poin. Ponsel yang secara resmi rilis pada bulan Agustus 2020 yang lalu, berbarengan dengan seri regulernya ini dirancang untuk menggantikan posisi Samsung Galaxy Note 10 Series untuk menunjang aktivitas para penggunanya. Vice President of IT and Mobile Samsung Electronic Indonesia, yaitu Bernard Eng, mengatakan bahwa Samsung Galaxy Note 20 Series ini dirancang agar mampu menunjang fitur-fitur untuk produktivitas, khususnya di kondisi pandemi seperti sekarang. Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini juga mengusung layar seluas 6,9 inci Dynamic AMOLED 2x yang memiliki refresh rate 120Hz. Sementara untuk sektor performanya, ponsel ini ditenagai dengan chipset Exynos 990 dan ditunjang lagi dengan kapasitas baterai 4500 mAh. Jika dibandingkan dengan generasi Note tahun lalu yang mengusung warna flashy yang oleh Samsung diberi nama Aurora, kali ini Note 20 Series membawa aspek warna yang lebih dewasa dengan warna unggulan yakni bronze atau perunggu. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Note 20 Ultra terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Samsung Galaxy S20 FE yang berhasil duduk di posisi ketiga dengan skor benchmark mencapai 647.548 poin. Melalui perangkat Samsung Galaxy S20 FE ini, Samsung seakan ingin menghadirkan pengalaman smartphone flagship agar menjangkau lebih banyak konsumen. Samsung berhasil mengadaptasi fitur-fitur pada Samsung Galaxy S20 Series ke perangkat yang lebih terjangkau ini, seperti super smooth scrolling display, kamera yang dilengkapi dengan teknologi AI, chipset yang canggih, konektivitas super cepat, baterai yang tahan lama, expandable storage, serta desain premium yang telah disesuaikan. Presiden and Head of Mobile Communications Business for Samsung Electronic TM Roh mengatakan, Samsung selalu berkomunikasi dengan fans dan menerima berbagai masukan. Galaxy S20 FE sendiri melenggang dengan layar Super AMOLED dengan desain Infinity-O atau punch hole dengan luas 6.5 inci. Perangkat ini mendukung refresh rate 120Hz seperti milik Galaxy S20 Ultra, sementara kalau bicara bodi, Galaxy S20 FE ini memiliki bentuk yang mirip dengan Galaxy S20, hanya saja layarnya tidak memiliki lengkungan seperti S20 Series lainnya. Selain itu, Samsung Galaxy S20 FE ini memang menyasar anak muda dan terbukti dari penampilannya dengan pilihan warna dinamis. Ada pun terdapat pilihan 6 warna, yaitu Cloud Mint, Cloud Lavender, Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Navy, dan Cloud White. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S20 FE terupdate ada di scene berikut. Menempat di posisi runner-up ada Samsung Galaxy S21 Ultra 5G yang menghasilkan skor benchmark mencapai 708.867 poin. Galaxy S21 Ultra 5G mendapatkan pembaruan desain sleek yang memukau dibandingkan seri sebelumnya. Dengan contour cut iconic pada housing kamera yang menyatu secara mulus dengan bingkainya, perangkat ini hadir dengan pilihan warna Phantom Black dan Phantom Silver yang cocok bagi para social expressors yang menginginkan premium look dengan desain yang timeless. Desain timeless tersebut juga disempurnakan dengan layar Dynamic AMOLED 2X 6.8 inci yang terbesar di serinya, yang mampu membuat experience dalam menonton seri favorit hingga mobile gaming, akan menjadi lebih memuaskan dengan warna yang lebih kaya dan detail yang tajar. Ditambah lagi dengan peningkatan tenaga AI yang lebih canggih, pengguna akan dibanjakan dengan Adaptive Refresh Rate dari 10Hz hingga 120Hz yang akan disesuaikan secara otomatis saat pengguna mengakses konten yang berbeda-beda dari menonton video atau hanya mengirimkan pesan singkat, sehingga pengguna dapat menikmati tampilan layar terbaik dengan tetap menghemat daya baterai. Untuk spesifikasi dan harga Samsung S21 Ultra 5G terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk yang menempati posisi teratas, gue mau kasih tau dulu nih ke kalian. Kalau di video selanjutnya, kita akan membahas di retan HP yang memiliki ketahanan bodi yang super, bahkan sampai ada yang tahan peluru loh. Kalau kalian penasaran, pastikan nggak ketinggalan videonya ya dengan cara subscribe channel YouTube Pricebook. Ponsel Samsung dengan performa terkuat untuk saat ini dipegang oleh Samsung Galaxy S21 Plus 5G yang mampu mencetak skor benchmark mencapai 713.664 poin. Menurut Presiden Samsung Electronic Indonesia yang baru yaitu Yun So Kim, Galaxy S21 seri 5G akan ditenagai dengan chipset terkuatnya Samsung, yaitu Exynos 2100 yang mampu memberikan pengalaman multi kamera terbaik, performa yang mumpuni, serta penggunaan daya yang efisien. Berada di peringkat kedua untuk seri Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus 5G ini tentu bisa menjadi pilihan bagi kamu yang kurang tertarik dengan tampilan S21 Ultra. Walaupun performa yang dimiliki oleh S21 Ultra tentu lebih gahar dan tangguh ya, namun secara tampilan dan kenyamanan, Samsung Galaxy S21 Plus 5G bisa dibilang jauh lebih baik. Untuk mendukung performa yang tangguh dalam melibas berbagai aktivitas berat, tentu Galaxy S21 Plus 5G ini dilengkapi dapur pacu unggulan berupa sistem on-chip Exynos 2100 dengan fabrikasi 5nm dan terdiri dari 3 kluster berupa kluster core kencang, cortex X1 1x2,9GHz, core medium 3x2,8GHz cortex A78, serta core irrit 4x2,2GHz cortex A55. Sementara untuk GPU yang digunakan adalah Mali-G78 14 core yang diklaim Samsung bakal 46% lebih bertenaga dibandingkan Mali-G77 MP11 pada Exynos 990. Dipadukan lagi dengan RAM LPDDR5 yang berkapasitas 8GB serta memori internal UFS 3.1 berkecepatan hingga 1200 mbps dengan dua pilihan kapasitas 128GB dan 256GB. Dengan begitu, berbagai aktivitas berat seperti bermain game PUBG Mobile maupun Genshin Impact dapat berjalan dengan lancar. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S21 Plus 5G terupdate ada di sini berikut. By the way, Dendra kalian, kalau ada yang merupakan user dari salah satu produk yang udah gue jelasin barusan, bisa kali share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Oh iya, jangan lupa juga untuk selalu update dan cek-ceki website pricebook.co.id biar gak ketinggalan berbagai promo menarik. Gue Afif pamit, Assalamualaikum.